Halo, jumpa lagi dalam video podcast Komisi Keluarga GPBB, episode kedua bulan Agustus 2020. Tema kita kali ini adalah komunikasi karena membangun keintiman. Untuk episode kali ini, saya banyak mengambil materi dari buku Covenant Marriage yang ditulis oleh Gary Chapman. Gary Chapman adalah salah satu penulis Kristen yang menulis dan menghasilkan banyak buku pernikahan secara Kristiani. Nah, dalam buku Covenant Marriage ini dikupas faktor-faktor pentingnya komunikasi dalam membangun keintiman dalam pernikahan. Saya ingin sekali mengajak kita semua untuk belajar bersama dengan melihat faktor-faktor yang penting dalam komunikasi ini. Tapi sebelum itu, kita simak dulu perkenalan tiga keluarga yang akan berbagi dengan kita kali ini. Yuk! Hai, perkenalkan kami dari Keluarga GPTRA. Nama saya Ahmed. Saya Dian. Halo, aku namanya Ahmed. Aku 5 tahun. Ini? Nama siapa? Halo! Halo! Aku Daniel. Aku Daniel. Umur? Umur berapa? Dian, saya ketemu waktu saya masih kuliah di UFAR. Pas saat itu saya kuliah di KER, kemudian baru masuk kuliah. Ketemu di choir gereja. Ya, terus kita mulai pacaran itu waktu 2006. Ketika itu, udah long distance saya di Batang. Kemudian saya pindah ke Singapura. Dian masih kuliah pas itu di Bandung. Kemudian saya pindah ke Jakarta untuk kerja. Jadi, tahun 2011 kita menikah. Jadi, selama kurang lebih 5 ke 6 tahun kita baca online distance. Ketika itu aja sekian dari perkenaan dari keluarga kami. Thank you! Halo teman GBBB semua. Nama saya William. Saya Yuvita. Saya dari William pertama kali ketemu dan kenalan di Jakarta. Waktu itu William lagi kuliah di NPU di Singapura tahun ke-2. Sementara saya masih kelas 3 SMA dan sekolah di SMA 1 Jakarta. Setelah beberapa bulan PDKT, akhirnya mulai tahun 2001 kami mulai pacaran. Sampai akhirnya kami menikah di tahun 2008. Jadi, sekarang kami sudah menikah selama 12 tahun dan kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Matthew umur 11 tahun, lalu Jonah umur 9 tahun. Saya bekerja di bidang teknologi. Saya sekarang adalah Head of Artificial Intelligence-nya NUSAI Singapore. Nah, sementara saya background-nya accounting. Di Jakarta saya bekerja sebagai auditor. Lalu ketika kami belum bernerit, saya pindah ke Singapura dan bekerja sebagai auditor dan accountant. Kemudian setelah kami punya anak, saya stop kerja untuk fokus memulis anak dan rumah tangga. Baru sejak 2 tahun kemarin, saya mulai bekerja lagi PAN-PAN sebagai acting dan personal assistant. Dan kita berdua sudah beribadah di GBBB dari tahun 2009. Hai, saya Jonny. Halo, saya Evelyn. Saya kerja di perusahaan konsultan di Singapura di bidang konservasi energi dan green building. Kalau saya, mostly sebagai ibu rumah tangga, tapi sometimes ada kerjaan part-time atau sambilan juga. Dan kami berdua punya satu anak, perempuan, sudah gede, sudah kuliah, umur 20 tahun. Saya berasal dari Semarang dan istri dari Solo. Saya ketemu dengan istri waktu kuliah di Salatiga. Ya, Salatiga itu jadi tengah-tengah ya antara Solo dan Semarang. Pas persis di tengahnya, kita berdua kuliah di situ. Cuma kita berdua sebenarnya bukan yang satu angkatan dan satu fakultas, kita berdua beda. Jonny angkatan 87, fakultas elektro, sedangkan saya 91, fakultas ekonomi. Jadi, pada saat itu dia melirik-meliriklah ke daun muda. Sedangkan saya yang melihat-melihatlah ke koko-koko. Tapi kita baru mulai dekat waktu saya sudah kerja di Jakarta. Dan kita menikah tahun 98, setelah itu menetap di Jakarta. So far, kira-kira sudah 22 tahun kita menikah. Kemudian kita pindah ke Singapura tahun 2006. Dan beberapa bulan kemudian kita mulai bergabung berbakti di GBPB. Sebelum saya share cara dan tips, saya ingin mengajak melihat mengapa kami memilih tema komunikasi untuk episode kali ini. Nah, di dalam salah satu bab buku Covenant Marriage, dinyatakan bahwa 86% dari pasangan yang bercerai Menyatakan bahwa kurangnya komunikasi adalah penyebab dari gagalnya pernikahan mereka. Jadi, komunikasi adalah penting dalam relasi pernikahan kita. Nah, yang kedua saya ingin mengajak kita melihat definisi. Apa itu komunikasi? Nah, Gary Chapman mengatakan berikut ini. Ada dua poin dari definisi komunikasi. Pertama, komunikasi melibatkan dua individu di mana satu individu membuka diri dan berbagi akan pikiran, perasaan, pengalaman, values atau nilai, dan prioritas. Di mana ada satu individu lainnya yang mendengarkan. Tapi, bukan cuma mendengarkan, tapi mendengarkan dengan empati, keterbukaan, dan dengan penuh kesadaran yang bertujuan untuk mengerti. Karena tanpa semua ini, komunikasi sulit terjadi. Dan poin kedua yang terpenting adalah ini. Kedua belah pihak memiliki tingkat keterbukaan dan kejujuran yang sama. Jadi, tidak timpang, tapi pada level yang sama. Kejujuran dan keterbukaan yang sama. Nah, ini adalah definisi komunikasi yang baik dan sahab di dalam pernikahan. Cukup sederhana ya, definisi apa komunikasi itu. Tapi saya mau mengajak kita untuk stop sejenak dan mereflek bagaimana komunikasi kita dengan pasangan kita saat ini. Kalau kita tilik-balik, mungkin definisi yang barusan kita dengar tidak semudah itu untuk dipraktekkan di dalam kehidupan ini. Pertanyaan reflektif hari ini, apa saja sih kendala dalam membuka diri, kendala mendengar untuk mengerti, dan kendala untuk memiliki tingkat kejujuran dan keterbukaan yang sama dengan pasangan kita. Nah, sekarang saya ingin membagikan langkah awal apa saja yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keintiman melalui komunikasi. Ini ada dua poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah menyediakan waktu khusus untuk berbagi setiap hari dengan pasangan hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan duduk, bertatapan, dan berdialog, berkomunikasi. Yang kedua, ada daily minimum requirement dalam berbagi, yaitu membagikan tiga hal yang terjadi pada hari itu. Tapi tidak cuma itu, kita juga harus membagikan terasaan kita mengenai hal-hal tersebut. Nah, dua hal ini tidak semata-mata saya membagikannya karena dari buku yang saya baca. Tapi profesor-profesor saya juga menanyakan hal yang senada waktu saya studi di SPC. Kapan kalian terakhir berdialog, berkomunikasi, berduduk, dan bertatapan dengan pasangan kalian? Wah, saat itu saya sulit sekali. Untuk dapat menjawab pertanyaan beliau. Dan oleh karena pertanyaan itu, justru saya terpacu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan saya. Lalu saya coba untuk mengaplikasikan ini di dalam pernikahan saya. Ternyata sulit. Sulit sekali untuk di setiap hari berbagi, duduk, dan berkomunikasi. Bukan semata karena kesibukan kami berdua. Tapi ini juga sesuatu hal yang baru. Yang tidak pernah kami mungkin ketahui atau dengar. Tapi saya bersyukur sekali, hari demi hari berlalu, berganti, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Mungkin kalau saya tengok ke belakang, lebih banyak bolongnya dibanding saya mencoba untuk melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya mulai merasakan dampak positif di dalam relasi saya dengan suami saya. Dan pada akhirnya saya mulai mengerti mengapa profesor saya menanyakan hal ini. Ternyata ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Tidak hanya untuk membangun keintiman, tapi khususnya secara spesifik mungkin membangun emosional intimacy. Sesuatu kebutuhan saya rasa yang mendasar buat pasangan, buat setiap pasangan berumah tangga. Nah, sekarang saya mau mengajak kita semua untuk menyimak apa pendapat keluarga GPBB mengenal langkah awal ini. Apakah ini dapat dilakukan atau bagaimana? Apa ada kendala yang dilihat dari langkah-langkah awal ini? Mari kita simak bersama. Untuk langkah pertama ini, apakah bisa dilakukan? Menurut kita bisa. Ya, tapi butuh waktu, butuh effort untuk memulainya lah gitu. Dengan cara yang pertama-tama harus set waktunya dulu. Dan kalau emang udah waktunya ada, kita lihat quality-nya. Jangan sampai kayak kita duduk bareng, tapi terus sebenarnya kayak cuman yang ngomong satu orang yang lain, ngerjain yang lain gitu sambil ngedengerin sih ngedengerin. Tapi sambil apalah, lihat handphone, atau sambil ketik-ketik sambil kerja, ya itu juga gak baik yang gitu. Ya, terus menurut saya juga harus dimulai gitu. Jadi kita sudah tahu kendalanya apa aja. Dan ketika kita berharapan kendala itu, bukan berarti kita berhenti gitu ya. Tapi lebih ke kita mengadres kendala-kendala itu, jadi kita bisa melangkah lebih. Jadi mungkin kita mulai dengan satu hal yang kita bisa sharing, terus kemudian jadi beberapa hal gitu. Ya, tapi yang benar kata Dian itu, kualitas itu penting sekali ya. Jadi bukan cuma kuantitas aja gitu, jangan mengejar kuantitas. Terus, kadang-kadang kita juga suka ada asumsi sih. Misalnya kayak, gak usah cerita deh, kayaknya dia juga udah tahu. Kayak gitu yang biasanya sih memicu konflik juga kan. Kalau kita menganggap pasangan kita udah tahu, padahal sebenarnya kan enggak. Kita harus kasih tahu apa perasaan kita. And another assumption mungkin kayak, kita gak cerita karena kita merasa it's okay gitu. Atau kita merasa, ya ini juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Padahal belum tentu ya. Jadi, ini penting sekali untuk kayak bertukar pendapat lah. Jadi, penting untuk jangan ada asumsi-asumsi ini terlebih dahulu. Terus, kita juga ngalamin kalau ada anak-anak kecil kan, kadang susah gitu ya cari waktunya tuh. Mesti ngasih makan, ngasih mandiin apa segala macam banyak banget giatannya. Tapi, yang diusahain pas bisa pas binar atau sekarang lagi work from home. Jadi, bisa pas lunch time juga gitu. Lebih banyak sih waktunya untuk bisa. Atau pas anak-anak udah tidur. Jadi, ngobrolnya juga lebih santai. Satu hatnya lebih santai. Kalau saling sharing setiap hari sih, itu sesuatu yang kami berdua sudah praktekkan ya. Biasanya kami pas lagi breakfast, atau pas kami berdua sebelum tidur. Nah, itu biasa kami berdiskusi. Dan diskusinya itu biasanya gak cuma menceritakan kejadian sehari-hari juga. Tapi juga bagaimana perasaan kami terhadap kejadian-kejadian tersebut. Nah, mungkin yang baru buat kami itu adalah saran untuk sharing tiga hal per hari. Nah, itu sesuatu yang akan kami coba. Dan juga semoga itu bisa membuat sharing kami lebih berstruktur. Kalau soal saling berpandangan sih terus terang, itu kami tidak terlalu perhatikan. Karena kadang-kadang kami sharingnya ya seperti ini. Berduduk bersebelahan ya. Tapi kita berusaha untuk minimize distraction. Kita berusaha untuk silent handphone dan berdiskusi kalau anak-anak sudah tidur. Jadi walaupun ini adalah sesuatu yang udah rutin kami lakukan, masih ada kendalanya juga kadang-kadang. Seperti misalnya ada waktunya William sibuk banget sama kerjaan. Mungkin dia meeting sampai malam. Atau ada saat-saatnya dia perlu travel. Nah, di masa-masa begini biasanya sharing kami jadi kurang efektif. Dan mungkin kami malah gak sempat sama sekali untuk saling share. Tapi biasanya kami akan kelayakan di hari besoknya, kami akan tetap share. Dan kalau buat saya mungkin kendalanya ya itu kalau saya lagi stress, saya tidak bisa mendengar, tidak bisa fokus pada saat. Bisa itu sesuatu yang saya perlukan. Kita sebenarnya gak punya waktu khusus untuk berkomunikasi, tapi kita selalu menyediakan waktu untuk bertemu. Misalkan waktu, saya masih bekerja di kantor, saya pulang untuk makan siang, atau misalkan Evelyn sedang keluar, saya sediakan waktu untuk menjemput. Atau kadang kita juga janjian di luar sih untuk makan siang ketemu di suatu tempat gitu. Terus kita juga berusaha kalau malam saat teduh bersama dan doa bersama. Tapi untuk membagi perasaan ini, saya pikir gak mudah ya, perlu diusahakan. Dan sulit kalau untuk menargetkan harus tiga hal dalam sehari kita berbagi gitu. Tapi menurut saya dengan teknologi sekarang yang ada juga sangat membantu untuk komunikasi keluarga jalan terus ya. Kalau ada sesuatu, kita bisa langsung share gitu melalui WhatsApp, atau ya melalui handphone, kalau misalnya pasangan kita sedang gak available. Langkah berikutnya adalah seni membuka diri. Tapi sebelum kita masuk ke dalam seni membuka diri, ada perasyarat yang harus dimiliki dulu, yaitu kesadaran diri, atau self-awareness. Nah, saya mengambil definisi self-awareness ini dari self-awareness theory by Duval and Wickland 1972. You are not your thoughts, but the entity observing your thoughts. You are the thinker, separate and apart from your thoughts. Nah, ini terdengar seperti consciousness, atau pure consciousness. Mungkin masih sulit untuk bisa dimengerti dan dijelaskan dalam kata-kata. Saya bersyukur sekali, Daniel J. Siegel, M.D., a scientist, clinical therapist, author, and professor, who is medically trained, explain in a very simple manner what is consciousness. So, let me quote him this time, and this is what he said, what consciousness is. Basically, there are two things. Pertama, the feeling of awareness itself, the knowing, the sense of being aware, you know, and the second part is the know. Nah, dia memberikan contoh berikut ini. Misalnya, saya mengatakan kata-kata ini kepada Anda sekalian. Hello, brothers and sisters in Christ. Nah, pertama, you know I said, hello, brothers and sisters in Christ. So, itu adalah the knowing. Dan yang kedua, the known itself is hello. So, you can differentiate the knowing from the known. Seperti ada ruang atau space yang membuat kita dapat membedakan antara the knowing and the known. Nah, saya secara pribadi merasakan mungkin ini dari sisi spirituality adalah pekerjaan roh kudus. Dan consciousness ini adalah the first thing that we need untuk positive changes dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks komunikasi, kita membutuhkan ini untuk dapat berdialog. Karena ini dapat membantu kita untuk mengerti perspektif pasangan kita. Bukan lagi saya meminta untuk dimengerti. Tapi justru saya dapat mengerti perspektif pasangan saya. Wah, ini terdengar seperti sangat dewasa sekali ya. Justru bukannya konflik yang terjadi, tetapi saya dan pasangan saya dapat berdialog. A conversation and a communication. Nah, dalam konteks pernikahan tentu kita membutuhkan ini untuk dapat membuka diri. Untuk dapat jujur dan terbuka satu sama lain. Nah, Gary Chapman mengatakan covenant marriage yang tertera di dalam Alkitab adalah ini. Bukanlah dua orang yang hidup di dalam rumah yang sama, tapi dua orang di mana hati dan kehidupannya terikat, menyatu dalam keintiman yang dalam. So, kalau secara gamblangnya, saya rasa bukan housemates ya, tapi dua pribadi yang benar-benar mengenal satu sama lain. Mengenal pribadi yang terdalam satu sama lain. Dan untuk memiliki keintiman yang seperti ini dibutuhkan revealing the inner self. Nah, dasar dari seni membuka diri adalah belajar untuk speak for yourself. Saya mengatakan apa yang saya rasakan. Saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Nah, banyak communication expert menjelaskan ini dengan menggunakan I statement, bukan you statement. Kalau saya memulai kalimat saya dengan I statement, saya tidak hanya mengungkapkan apa yang saya alami, tapi juga perasaan saya, keinginan saya, kebutuhan saya, dan bisa juga ketakutan-ketakutan saya yang terdalam, yang mungkin sulit untuk saya bisa katakan secara lugas. Nah, dengan begitu, lawan bicara saya jauh lebih bisa mengerti saya. Lebih bisa mengerti pribadi saya sesungguhnya. Siapa saya yang sesungguhnya. Oke, kita simak bersama pendapat dari keluarga GPBB akan pentingnya self-awareness dalam berkomunikasi. Dan kira-kira kendala apa saja yang menghalangi untuk membuka diri dalam berkomunikasi di dalam pernikahan mereka. Pentingnya self-awareness sih, menurut saya, adung-adungnya sama berbagai perspektif memperasaan kita. Jadi, lewat berbagai perspektif dan perasaan ini, kita bisa memberitahu apa yang ada di pikiran kita, ada di perasaan kita. Sehingga orang lain juga bisa tahu. Kan kita harus memberitahu. Kalau tidak, orang lain mana bisa mengerti, mana bisa mendengarkan ataupun bisa merespon. Jadi, itu penting menurut saya. Terus, yang soal I and you statement, contohnya mungkin bisa kayak hal kecil gitu ya. Misalnya, taruh barang sebarangan gitu. Terus, kayaknya lebih gampang kalau kita ngomong, kenapa sih kamu naruh-naruh barang sembarangan gitu kan. Tapi, ya jauh lebih baik kalau kita bisa belajar juga untuk ngomong, aku merasa nggak suka nih atau nggak nyaman kalau misalkan barangnya itu berserakan di mana-mana. Gimana kalau kita beresin barang-barang. Kayak gitu, ya aku pribadi harus lebih bisa belajar kayak gitu. ya I guess yang pertanyaan kedua adalah kendala air, kendala membuka diri. Kalau menurut saya, menurut kita sih, hubungannya sama upbringing, hubungannya sama personality, hubungannya juga sama kejadian-kejadian di masa lalu ya. Mungkin bisa jadi orang-orang kuat seseorang disini yang tertutup karena itu. Tapi ya again, itu penting untuk mengatasi, mengadres kendala-kendala itu ketika kita mau membuka diri atau buka diri kepada pasangan kita. Atau punya komunikasi yang lebih baik. Ya itu harus diadres dulu ya. Iya. Menurut kami, belajar membuka diri itu sangat penting dalam huwa pernikahan. Jadi masing-masing kita harus bisa belajar untuk membuka diri supaya pasangan kita tahu apa sih yang benar-benar kita alami dan kita rasakan. Dan mungkin apa ekspektasi kita terhadap pasangan. Nah jadi berdasarkan pengalaman kami dulu, kami pacaran jarak jauh selama 7 tahun ya. Jadi selama itu kami jarak sekali ketemu. Hanya ketemu kalau William lagi pulang ke Jakarta waktu liburan kuliah. Jadi sisanya hubungan kami hanya lewat telepon dan SMS. Ya jadi zaman dulu tuh nggak ada Zoom, nggak ada WhatsApp atau SMS kalau bisa ketiknya sependek-pendek mungkin. Ya jadi saya juga masih ingat dulu kami selalu cari kartu telepon yang paling murah tapi yang bisa telepon paling lama supaya kami bisa telepon setiap hari. Nah dan seperti William bilang dulu belum ada Zoom, belum ada FaceTime. Jadi kalau kita ngomong pun nggak bisa saling lihat ekspresi masing-masing. Jadi saya nggak tahu kalau William lagi bete. Saya nggak tahu kalau dia lagi ada pikiran, kalau dia nggak share tentang hal itu. Nah jadi dari sana kami belajar bahwa komunikasi itu sangat penting. Belajar membuka diri itu sangat penting. Terutama dalam hubungan pernikahan supaya hubungan bisa terus awet. Nah walaupun begitu, bukan berarti kami udah expert dalam hal membuka diri. Masih ada hal-hal yang harus terus kami improve. Seperti contohnya, saya dulu waktu awal-awal kami menikah, kalau saya marah itu saya cenderung untuk diam. Karena saya khawatir kalau saya ngomong, saya bisa ngomong sesuatu yang bikin William sakit hati. Nah tapi masalahnya saya kalau diam suka kelamaan. Sampai akhirnya saya jadi males membuka diri. Nah William tuh nggak suka itu. Jadi dia selalu ingetin saya untuk kasih tahu sebenarnya kenapa sih masalahnya dan apa yang saya akan rasakan. jadi sekarang ya terus belajar sampai gimana sekarang? Ya udah ikut jauh lah ya. Ikut jauh. Ya kalau saya kendalanya ya mungkin soal self-awareness gitu ya. Jadi kalau saya nggak bisa memisahkan diri dari pemikiran saya, saya suka kurang objektif dan kalau dikasih masukan kadang saya merasa wah ini saya sensitive jadi seperti kurang mengerti saya. Itu sesuatu yang mesti saya pelatihkan untuk berdepan. Menurut saya saya setuju dengan self-awareness ini dan juga itu menurut saya juga sangat penting tapi nggak gampang untuk dilakukan karena caranya ya paling kita harus sesuaikan dengan karakter masing-masing. Betul, karena masing-masing dari kita punya karakter yang berbeda-beda. Contohnya kalau saya lebih extrovert jadi lebih gampang kalau mau memungkakan perasaan. Misalnya pulang itu juga udah langsung nggak usah ditanya udah langsung nyelocos gitu loh tapi begini-begini-begini tapi kayak Johnny yang introvert dia nggak akan gampang gitu untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi saya yang harus lebih banyak bertanya bukan dengan cara interogasi tapi bertanya supaya kita berdua itu bisa berkomunikasi dan Johnny punya perasaan juga bisa diungkapkan. Cuman kadang-kadang akan merasa seperti interogasi. kadang-kadang kita juga at the end bisa jadi argue gitu ya tapi kita berdua tetap berusaha terus. Nah kedua langkah yang baru saja kita simak bertujuan untuk membantu kita mencapai komunikasi yang loving genuine truth dan sifatnya life giving. Wah komunikasi yang memberi kehidupan membangun untuk bertumbuh. Saya pikir ini sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini against our nature as a human being. Apa maksudnya against our nature as a human being? Karena nature kita sebagai manusia lebih banyak berpola pada self-centeredness apapun itu berpusat pada diri saya instead of yang disini sifatnya life giving fokusnya adalah pasangan kita jadi bukan lagi about saya tapi about pasangan saya apa yang dia suka apa yang dia mau kenapa dia mengatakan hal itu wah sulit sekali saya pikir tapi disini justru Tuhan Yesus mungkin mau membuat kita menjadi pasangan pasangan yang lebih baik satu sama lain apa sih life giving communication itu life giving communication is about getting to know your spouse better strengthening the bond between you they are plentiful of affirmation and playfulness they show gratitude and curiosity dari definisi ini kita bisa mengerti bahwa betul fokusnya adalah pasangan kita dan intensi ini untuk mendapatkan bond yang lebih baik lebih dekat dan lebih intim bagaimana dengan banyak afirmasi terima kasih sayang oh you're wonderful thank you for doing this for me just appreciate what our spouse is doing for us when did the last time we ever appreciate our spouse many times we take things for granted because we are married that's what you're supposed to do as your spouse but appreciation is a great deal of affirmation you notice what i've done for you and i feel good being appreciated and another thing they said a lot of playfulness and curiosity ask ask your spouse tanya bagaimana hari anda sayang bagaimana hari kamu sayang bagaimana hari kamu di kantor sayang you know you wanna know not only his days but his inner life his well being is he okay is he not okay right and that really implies a commitment to understand pasangan kita melalui inner life mereka melalui hopes and dreams mereka melalui kebutuhan mereka melalui fear mereka itu menyatakan bahwa spouse kita adalah orang-orang yang terpenting di dalam kehidupan kita dan saya mau mengetahui mengenai pasangan kita secara dalam ini merupakan statement dari intimate commitment dalam kehidupan pernikahan kita indah sekali bukan kalau kita bisa memiliki hubungan yang seperti komunikasi yang dalam dan intim seperti ini oke untuk pertanyaan tentang tips sebenarnya kita berdua merasa belum cukup experience buat kasih tips bagi keluarga-keluarga di KPPB tapi sini pertanyaannya ya kita akan memberikan jawaban anyway jadi kali ini kita punya tiga tips yaitu F A and B kayak faith dari kata favorite biar kapan ingat aja jadi yang pertama menurut kita harus fokus jadi kalau misalnya berkomunikasi dengan pasangan itu harus lihat gitu jangan sambil ngerjain yang lain jangan sampai kayak kita ngomong tapi sebenarnya tidak terlalu memperhatikan isi omongannya karena kita sibuk dengan melakukan hal yang lain membaca atau nulis atau sambil lihat di anak-anak gitu itu juga membawa kita kepada poin yang kedua yaitu A itu active listening jadi maksudnya active listening itu benar-benar si pendengar benar-benar fokus dalam mendengarkan jadi bukan mendengar untuk memberi solusi mendengar untuk merespon ya ini menurut saya sih aku sendiri sih masih merasa bahwa karena aku suka dengerin untuk memberi respon atau memberikan solusi padahal itu bukan yang dimaksud adalah yang dimaksud mungkin hanya dengerin aja gitu ya supaya kita bisa berbagi aja berbagi perasaan maupun perspektif jadi dari satu hal yang saya pelajari di kantor saya juga active listening itu bisa ditunjukkan dari beberapa cara satu-satunya adalah rephrasing jadi maksudnya kalau orang lain udah ngomong misalnya udah ngomong A,B,C,D ya kita coba kembaliin ke dia dengan cara merephrase A,B,C,D tersebut untuk menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang kita dengar yang kedua juga mungkin bisa dengan cara briefback yaitu mengulang kata-kata yang dia ucapkan kembali kepada dia itu menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan yang tips yang ketiga adalah V jadi V itu dari kata vulnerability menurut saya ini sangat penting jadi sebagai pasangan kita harus bisa membuka kelemahan-kelemahan kita kepada pasangan kita jadi dengan menurut saya dengan berbagi kelemahan-kelemahan ini kita akan menginduze connection yang lebih dalam dan ini justru jadi membangun kepercayaan satu sama lain itu menurut saya sangat penting dalam hubungan dan komunikasi deeper relationship ya betul itu aja ya sekian tips-tips dari keluarga Adiputra thank you terima kasih bye bye ya kalau diskusi soal tips saya percaya kita semua masih belajar ya cuma kalau kami boleh kasih input ya nomor satu mungkin to be brutally honest with each other saling jujur saling terbuka dalam hal apapun antara suami istri mungkin kedua ya sesering mungkin setiap hari kalau bisa saling sharing seperti yang tadi kami diskusikan dan yang nomor tiga ya kalau hari bilang sih jangan terlalu khawatir menghadapi konflik jangan memendam perasaan demi menghindari konflik jadinya lebih bahaya nantinya jadi dengan iman kita percaya apapun itu antara kita berdua pasti bisa result eventually dan mungkin juga sebisa mungkin sebagai pasangan kita berusaha untuk jangan saling cepat menghakimi jadi ketika pasangan kita lagi share kita benar-benar belajar untuk menjadi pendengar yang baik jangan menghakimi pasangan kita dan kalau dirasa perlu kita bisa kasih input dengan perkataan-perkataan yang baik dan yang membangun seperti yang diajarkan dalam Ephesus 4 ayat 2 9 pertama saya sharing mengenai kita harus memiliki empati terhadap pasangan kita misalkan istri ingin mengungkapkan perasaan dan kita harus bisa menahan diri untuk mendengarkan dan bisa meresponnya dengan tepat ya karena kalau kita curhat gak enak kalau dicuekin di samping itu menurut saya juga berusaha lebih mengerti pasangan jadi bukan dengan keinginan untuk berubah pasangan tapi dengan kita mengerti pasangan seperti contohnya saya mengerti siapa Johnny karakternya bagaimana dia itu maunya apa itu bisa membuat kita lebih mengakomodasi apa yang dia mau jadi kitanya itu yang harus berusaha lebih dulu untuk reach out pasangan bukan berharap pasangan yang reach out kita dulu tapi kita yang melangkah lebih dulu selain itu juga kita berusaha secara proyektif kita membangun komunikasi menyediakan waktu luang untuk bisa selalu bertemu contohnya dari makan siang atau kita mencari waktu khusus untuk bisa berdua bisa pergi bersama-sama kadang kalau saya pas lagi sibuk banget dan saya tahu jadwal hari itu padat saya perlu banyak waktu untuk kerja biasanya saya akan informasikan ke keluarga ke Johnny juga ke anak bahwa saya hari ini sibuk jadi mereka tahu bahwa saya sedang sibuk jadi tidak ingin diganggu cuma saya selalu juga berusaha untuk ambil break di tengah-tengah kesibukan untuk sekedar menyapa mereka say sorry atau minta dipeluk atau kadang-kadang cuma minta vitamin C jadi mereka sudah tahu apa itu vitamin C kalau misalnya saya lagi stres saya datang saja ke mereka aduh saya stres nih saya capek nih vitamin C dong sebenarnya kasih vitamin C dan itu jadi kekuatan buat saya vitamin C adalah vitamin C oke itu adalah tip-tip dari kita semoga bermanfaat summary untuk kali ini adalah dua langkah yang tadi kita sudah dengar di depan pertama memberi waktu intentionally memberi waktu untuk berkomunikasi setiap hari dengan pasangan kita bukan saja membagikan peristiwa tapi juga membagikan perasaan kita akan peristiwa-peristiwa tersebut dan yang kedua membangun self-awareness agar dapat membuka diri nah ini dibangun agar kita memiliki tingkat keterbukaan dan kejujuran yang sama dengan pasangan kita dimana semua ini bertujuan agar kita bisa menikmati komunikasi yang loving yang genuine truth and life giving satu sama lain dengan pasangan kita nah itu dari kita semua tim video podcast komisi keluarga untuk bulan agustus kali ini sampai bertemu di bulan berikutnya salam komisi keluarga selamat menikmati 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 selamat menikmati